Kiprah para pemain tim nasional atau tim nasi Indonesia selalu menjadi sorotan Terlebih, beberapa di antara mereka diketahui punya perjalanan spiritual yang inspiratif Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like maupun subscribe channel ini ya Biar kalian enggak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Ya guys, sejumlah pemain yang pernah membela tim nasi Indonesia diketahui memang memutuskan menjadi muala Siapa saja mereka? Berikut 4 pemain tim nasi Indonesia yang memutuskan menjadi muala Yang pertama adalah Christian Gonzalez Dia menjadi muala pada 9 Oktober 2003 setelah menikahi perempuan asal Indonesia Eva Nurida Siregar Sama seperti pemain-pemain lain, Gonzalez juga punya nama Islam usai menjadi muala Namanya berubah menjadi Mustafa Habibie Langkahnya menjadi muala turut menjadi sorotan seiring melambungnya nama sang pemain di dunia persepak bolaan Indonesia Ya, Karil Gonzalez memang bisa bersinar cerah di dunia persepak bolaan Indonesia Dia berhasil menyebut skor status top skor 3 kali di Liga Indonesia Tak hanya itu, dia juga menjadi andalan di lini depan tim nasi Indonesia dari 29 pertandingan Penyerang naturalisasi asal Uruguay ini mengoleksi 12 gol bagi skuad Garuda Yang kedua ada Diego Michel Salah satu pemain tim nasi Indonesia yang memutuskan menjadi muala Ialah Diego Michel Dia secara sah memeluk agama Islam pada 7 Februari 2013 Momen Diego Michel mengucapkan kalimat sahadat pun terasa begitu emosional Pasalnya, keputusan menjadi muala itu dilakukan sang pemain ketika menjalani persidangan kasus pengeroyokan Tak lama setelah menjadi muala Bek berusia 30 tahun itu pun mengganti namanya menjadi Diego Mohamad Firobi Michel Kabar Diego yang berpindah agama langsung jadi sorotan Karena sosoknya yang dikenal luas masyarakat Indonesia Usai membantu tim meraih mendali perak di Sea Games 2011 Yang ketiga ada Marcus Horizon Dia juga memilih menjadi muala Marcus sah memeluk agama Islam pada 2004 Ketika itu, Marcus Horizon sendiri baru berusia 25 tahun Sama seperti Diego Michel Mantan penjaga gawang andalan tim nasi Indonesia itu juga memiliki nama Islam Yakni Muhammad Haris Maulana Dan yang keempat ada Esteban Vicara Pemain yang satu ini juga memutuskan menjadi muala Langkah itu tepatnya diambil pada 2012 Saat masih membela semen padang Selang 6 tahun menjadi muala Esteban Vicara mendapat status warga negara Indonesia atau WNI Pakayang Esteban Vicara dipanggil membela tim nasi Indonesia setelah itu Dia pun bisa bersinar cerah Kalah tim nasi Indonesia melibas Myanmar Dengan skor 3-0 dalam laga uji coba Yang dikelar di stadion di bawah mukti Cikara Ada yang yang lebih peduli Dan yang lebih peduli Saya harusnya Pendidikan Biza Apa